Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baiklah pada hari ini kita membaca Umum kitab Senantiasa kita mendapatkan lintah dan mengunak dari Allah SWT Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk hari ini ya Pak Guru akan bertanya Gimana kabarnya hari ini? Syukur, Alhamdulillah Anak-anakku Yang Pak Guru sayangi Untuk hari ini kelas 2 Menjelaskan tentang asingnya Bisa membaca Al-Quran Melahatkan Surah Anas Saya Pak Guru baca dulu tentang Berlindung kepada Allah Yang kedua Menyebutkan pesan-pesan Menyebutkan pesan-pesan yang terkandung pada surah Anas Itu sendiri Anak-anakku yang saya cintai Baik Pak Guru terlebih dahulu Membaca Membajakan surah Anas Ya Bismillahirrahmanirrahim Atau Ya, ini tentang maho ricul huruf, ya, perlu kita ketahui bahwa maho ricul huruf itu, ya, tempat keluarnya huruf, ya, a, i, u, huruf, ba, bibu, jadi yang tepat cara membacanya. Kita contohkan, pada surah anas, kul, a, di mulutnya diangkat, kul, la, matemualik, dibaca, di a, kul, a, u, du, bi, rabbinas, kemudian, tajuinnya, kita memperhatikan, ya, disitu, pada surah anas, kita ketumbang diunah, ya, nun, pasti. Jadi, ya, kemudian, itu ya, tentang maho ricul huruf, dan terjuinnya. Ya, yang kedua, memahami pesan-pesan pokok surah anas. Tuh, pesan-pesan pokok surah anas, yang pertama, ya, isi kandungannya surah anas, berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia, dari golongan jin dan manusia. Kita, ya, kita berlindungnya kepada Allah, kul, a, u, du, rabbinas, ilahhinas, ya. Tuhannya menjadi Tuhannya manusia, Allah. Makanya, dalam nyanyikan anda, anak-anak, ya. Saya baca kandung, siapa nama Tuhanmu yang kisah Allah, Tuhan yang tak beranak dan tak diberanakkan, siapa nama Tuhanmu yang kisah Allah. Allah yang menjadi malikinas adalah Raja-Nya manusia. Ini yang pertama, jadi berlindung kepada Allah, kita hanya memohon kepada Allah istiagat istilahnya. Memohon perlindungan kepada Allah. Dan yang kedua, perlindungan berdoa kepada Allah. Ini doa namanya. Tentunya, doa itu merupakan esensi kita dalam kehidupan. Kita sholat, semata-mata kita, apa, bertawajuh menghadap kepada Allah. Hanya, dalam sholat itu kan artinya berdoa, berdoa. Sholat, membuatkan dua adu'a, doa. Tuh, ya. Yang ketiga, memasuk padai sebuah jenis bisikan senter yang menyerumuskan manusia. Bisikan ini ya, tentunya yang namanya manusia, anak-anak, ya tidak ada yang sempurna. Tentunya, ya, namanya kita hidup, rayuan, baik dari kalangan kita, juga, ya, serta. Yang memperkuat keimanan kita sebagai benteng kalian adalah ibadah. Jadi, kuncinya hidup itu adalah ibadah. Yang memperkuat keimanan kita, ya, yang mengganggu pada hati manusia. Was-was, hanya was-was ini artinya tagu, tagu, keraguan, ya, yang selalu menghantui kepada manusia. Was-was yang dimaksud pada surat anas, yaitu, bisa dari di, pun juga bisa dari manusia, manusia. Memberikan penjelaskan, penjelasan kepada kita bahwa senter itu bisa berbagai golongan. Bisa dari di, bisa dari manusia, manusia. Ini, anak-anak, ya, kuncinya kita. Mudah-mudahan, kita sebagai penutup dari Pak Guru, selalu dirimbuli oleh Allah SWT. Kiranya ini, ya, anak-anak, sebagai penutup dari kami, Pak Guru minta maaf. Wa'alaikumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.